Selamat datang di Jalan Jalan Juap Juap Kali ini, Danan akan mengajak kamu ke China Airport dari Kota Batal Nah, biasanya kan kita lewat Pelabuhan Hapertoni Sekarang, aku mau ngajak kamu lewat Pelabuhan Tanah Merah Yang katanya itu lebih cepat Mau tahu? Yuk, ikutin ya Oh iya, yang bikin cepat sih katanya Imigrasi di Pelabuhan Tanah Merah itu tidak selamai di imigrasi dari Hapertoni Gitu ceritanya Untuk mengejar penyeberangan ferry pertama Aku pagi-pagi ke Pelabuhan Ferry Battle Center Langsung beli tiket dan langsung check-in Dan biasanya sih, kalau bukan hari libur Itu tidak perlu antar imigrasi Imigrasinya lancar jaya Dan Alhamdulillah, pagi ini sih lancar banget naik kapal Gitu ya, tidak terlalu ramai Dan tidak terlalu sepi juga sih Tapi yang jelas sih, kapal-kapal ferry yang ada di sini itu on time Jadi untuk kamu yang biasanya ngaret Kayaknya kamu harus menghilangkan kebiasaan itu ya Daripada ditinggal ferry Oke, sekarang ada di kapal penyeberangan dari Bahas yang suka lembakan tanah merah Jadi ini adalah lintu baru Untuk mereka yang kencangnya airport Dari datang itu akan lebih tinggi Katanya sih waktu ini lebih singkat gitu Jadi biasanya kalau kencangnya airport Itu kita harus ke upper front yang ada di Singapura Kemudian nyambut dari upper front Itu menggunakan anerdi Ke cari anerdi Terus kita satu jam Jadi paling tidak membutuhkan waktu minimal 2 jam Tapi sekarang sih bisa 3 jam Karena setuju pertama kita itu menggunakan ferry Menang ke upper front Kemudian kita mengantri di imigrasi Di satu jam anerdi upper front Karena lebih panjang aneriannya Dan kemudian dengan menggunakan anerdi ke cangi Jadi 3 jam gitu Nah ini aku cobain Coba dari Batang Center Langsung ke tanah merah Katanya deket gitu ya Ke tanah merah Nah dari tanah merah ada satu bus ke cangai airport Nah jadi kalau kita beli tiket nih Beli tiket ferrynya Satu ini yang satu tanpa itu tentu ya Kita juga mendapatkan free setel bus Nilainya 20 Eh 2 dolar Atau 20 ribu Dan ada tiket Jadi itu one way Karena gue mbak baliknya gak lewat cangi lagi Itu harganya kemarin 250 ribu Jadi kalau tuwing lebih murah ya Oh ya kalau tuwing Kalau beli di pelabuhan sekitar 360 ribu Dan dapet Dapet diri juga sih Dapet temen-temen yang dapat di tiket Bas ke cangi Dan gue mau estimasi Tadi gue berangkat ya Terus kalau di tiket sih 8.25 Tadi gue liat jam 2 itu sekitar 8.30 gitu Gue mau tau Kira-kira nanti sampai di cangai airport itu sekitar jam berapa Nah Tunggu ini apa tuh Nanti aku akan bikin ya Review nya Tau gak sih selama penyeberangan itu ada kejadian yang bikin dek-dek Jadi ceritanya Angkatan Laut Singapura itu melakukan random check Dengan menyetop kapal kita Kemudian mereka mengecek dokumen gitu Dan yang paling serem sih dulu aku pernah Malah mereka tuh bawa anjing pelacak Tapi kalau kamu merasa perjalanannya legal Dokumen kamu lengkap Nggak perlu takut gitu Santai aja Karena ini memang bagian dari shopping mereka Terima kasih Sampai jumpa Melah or Dari distinct Labuhan Dan kesini ke ampun merah tadi Sekitar Merasa untuk 1 jam Di bawah paglin Ini memang kurasa tempat sih M jugameye temukan ke Riverfront Jika kamu merasa bahwa jadwal penerbangan kamu itu terlalu dekat dengan jadwal shuttle bus, aku sih nggak menyarankan ya untuk naik bus gitu ya, karena nanti kamu bisa telat dan disini tuh banyak taksi, jadi saran aku sih naik taksi aja karena juga taksi tidak terlalu mahal lah kalau dari sini gitu, karena sekitar 15 menit perjalanan aja kok. Sebetulnya ada kejadian yang nggak masuk dalam frame video ini ya, jadi cerita gini, tadi pas temen aku itu kena random check di imigrasi Singapura, aku akan nunggu tuh di luar, nggak di luar banget sih masih di area imigrasi, nah ceritanya aku ambil video gitu, dan ternyata ketahuan dengan si petugasnya, aku sempat dipanggil, terus beberapa video itu suruh dihapus, terutama yang menunjukkan area imigrasi atau area yang tidak boleh dikutuk dan direkam dengan video. Ini pelajaran juga buat kamu ya, jangan sampai kejadian kayak aku, untuk aku nggak diproses gitu, jadi temen aku aja yang ditanyain macam-macam. Jadi udah sampai di terminal 3, dan itu jam berapa ya? Sekitar, mungkin sekitar 15 menit ya, dari Tanah Merah dengan menuju terminal 3 Cani. Ini terminal paling deket sih memang, cuma 15 menit. Ya cukup lumayan efisien lah sebenernya kalau depannya pas temen asar terbebas. Kesimpulannya sih, kecanggih airport melalui feri terminal Tanah Merah itu lebih cepat gitu, tapi kamu juga harus mempertimbangkan hal yang tidak terduga. Yaudah, terima kasih ya sudah menyimak vlog ini, dan jangan lupa untuk memberikan komentar, like, dan pastinya juga men-subscribe channel Danan Wahyu. Dan juga jangan lupa didatengin vlognya di www.dananwahyu.com Terima kasih sudah menonton!